Turun aksi, bagi pusat tulang tak pasti Turun tak kali turun aksi, bagi pusat tulang tak pasti Oke, sebelum kita melakukan Bersama panu remut demokrasi Lekam kembali ke dalam satu sama Terima kasih mahasiswa, hari ini siang mulia Hari-hari esok ada kami yang kita Berkintanya berserahkan sejahtera Terbentuknya tetap menanggap Indonesia baru tak berhubungan Marilah kawan, mari kita nyanyikan kita Kita terdengar para bangsa Marilah kawan, mari kita nyanyikan kita Marilah kawan, mari kita nyanyikan kesehatan dan sebagainya Ini adalah untuk menggabungkan kegabungan Terima kasih mahasiswa, bagi pusat tulang tak pasti Terima kasih mahasiswa, bagi pusat tulang tak pasti Terima kasih mahasiswa, bagi pusat tulang tak pasti Terima kasih mahasiswa, hari ini Terima kasih mahasiswa, bagi pusat tulang tak pasti Terima kasih mahasiswa, bagi pusat tulang tak pasti Selamat siang kawan-kawan Selamat siang kawan-kawan Hari ini kawan-kawan bertempatan dengan pelantikan Gubernur Banten Ingat kawan-kawan, 11 Januari adalah sejarah baru kemimpinan Ibu Atut dan Rono Karno kawan-kawan Ini membuktikan kawan-kawan bahwa Ibu Atut sebagai Gubernur Banten terpilih lagi menjadi Gubernur Banten 2016 kawan-kawan Ini kawan-kawan perlu diketahui hari ini kita dari mahasiswa Banten pertama menuntut kepada Gubernur yang hari ini dilantik Yaitu Ibu Atut dan juga Rono Karno bahwa tahun ini kami minta tahun 2012 ini adalah prioritas untuk tahun infrastruktur Campen itu Karena kenapa? Dari tahun 2000 sampai tahun 2012 ini bahwa infrastruktur di Banten belum memadai APB di Banten sudah besar kawan-kawan 4,1 triliun ingat 4,1 triliun ini sudah memadai untuk mesejahterakan Banten Tapi hari ini perukar koruptor Banten dan juga cungguk-cungguk yang menggerogoti uang rakyat Hari ini masih berkeliaran Sehingga di mana kesejahteraan Banten Banten menjadi runner-up 2 tingkat korupsi di Indonesia Ini perlu diketahui oleh masyarakat Banten kawan-kawan Dan juga SKPD-SKPD yang tidak pecus dan tidak sesuai dengan porsinya Kami minta kepada Ibu Haji Ratu Atosia untuk mencobot SKPD-SKPD yang tidak sesuai dengan job bisnya Dan juga kawan-kawan perlu diketahui Infant struktur dan juga kemerataan pembangunan Ini juga menjadi PR Ibu Atut dan juga Haji Rono Karno kawan-kawan Karena Banten ini bukan di Ibu Kota Serang Ataupun di Kota Tangerang yang sudah mulai megah Ataupun di Cilegon Tapi di Pandegilang sana dan juga Lebak sana Dan juga yang lainnya kawan-kawan Perlu adanya sebuah pembenahan Perlu adanya sebuah pembangunan yang begitu merata kawan-kawan Pikirkan, pikirkan Tidak ada niatan baik dan tidak ada niatan kejahatan kita Untuk menggagalkan perlantikan ini kawan-kawan Tidak ada Tetapi hari ini Rakyat Banten mari berkomitmen Bagaimana pembangunan infant struktur Dan juga bagaimana peningkatan SDM itu berjalan dengan baik Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Tidak kawan-kawan Perjuangan kita adalah perjuangan yang murni Darah-darah kita darah-darah yang unik Kita adalah putra Banten Untuk adanya sebuah perubahan di bumi Banten ini Maka siapapun itu Kita adalah sama kawan-kawan Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hari ini hari Rabu Tanggal 11 Januari Adalah hari yang sakral Karena di dalam sana Akad nikah Akad nikah gubernur 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 Banten bermukal Hidup mahasiswa Dengan Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Kita ketahui Kebelakang Bahwa Banten Yang dipimpin oleh Hidup mahasiswa Merupakan Gubernur yang gagal Betul Betul tidak kawan-kawan Kurang lebih 8 tahun Ratu Atut Menguasai Banten Apa yang terjadi Banten setiap tahun mendapat Wajar dengan pengecualian Wajar dengan pengecualian Itu tandanya Tata keelangan yang buruk Birokrasi yang gagal Serta berbagai macam Apa beda yang bocor Untuk itu hari ini Kami mengharapkan Kami dari rakyat Banten Sudah bosan berkuar-kuar Seperti ini Karena Pembangunan dan pembangunan Tidak merata di provinsi Banten Pembangunan Yang ada adalah Korupsi Berbagai macam Kebijakan-kebijakan Yang tidak populis Dilakukan oleh Ratu Atut Pada Oksia pada jamannya Pada jaman priode Sebelumnya Si suara rakyat miskin kota, bersatu padu rambut demokrasi, gegap-gepita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat yang selera. Kemiskinan, kemiskinan, pengangguran, gizi buruk masih menyebar di provinsi Banten. Sudah berusia 11 tahun, bukannya maju, malah lebih mundur dari Gorontalo ataupun Bangka Belitung, yang sama sekali provinsi, sama-sama menjadi provinsi pada tahun 2000. Ini dana-nya apa? Ada apa? Untuk kari-kari yang buruk, serta kinerja SKPD yang tidak sesuai dengan jukisnya, sehingga keuangan negara begitu banyak yang bocor, atau BD yang bocor, sehingga provinsi Banten mengidap provinsi terkuluk nomor 2 se-Indonesia. Itu ada apa? Kalian turun! Banten, jika jajikan politik gubernur Ratu atau Tosya yang termilih, dan sejahterakan masyarakat Banten. Mudah-mudahan hari ini dibulai dengan lembaran baru, walaupun wajah lama, kakakkan baru dengan lembaran lama. Gubernur Ratu atau Tosya bisa melaksanakan apa yang dia janjikan kepada masyarakat Banten, kawan-kawan, artinya jika ini lembaran baru tidak dilaksanakan dengan baik, maka mahasiswa sampai kapanpun akan tetap mengawal dengan bergerak bersama-sama untuk menonton dan jodohan. Banten, jodohan dan jodohan. Tadu, kawan-kawan, ku mendudang bengok, ku mendudang bengok, biar ingin mampu. Benog bahaseswa, enog bahaseswa, teman-teman kawan, saya pikir kau disini saya tidak akan dengar kesana, karena apakah kita berani untuk Banten kita? Banten kita akan menong! Revolusi, 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 Revolusi 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 Revolusi, 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 Revolusi Revolusi, 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 revolusi. Yang mulia, hari-hari esok adalah milik kita, keciptanya masyarakat jujatra, terbentuknya tatanan masyarakat, Indonesia baru tanpa orban, marilah kawan, mari kita. Positif terhadap penkembangan masyarakat Banten pada undang-undang. Satu diketahui bahwa boleh dikatakan kita proses demokrasi di Banten sah atut rano pada kesempatan kali ini untuk dilantik. Namun pada faktanya kondisi atut selama dua periodo menjabat ini belum memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat Banten. Bidang kesehatan, bidang kos, bidang ekonomi, sini sudah menunjukkan bahwa saya atut rano dalam satu suara. Memimpin Banten suci, dua periodo. Patut diketahui juga bahwa hadir rano-rano pada kesempatan kali ini menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang salah olah buat ini. Tetapi pada kenyataannya kita meminginkan atut rano-rano mengabulkan janji-janji politiknya pada saat kampanye lalu. Terima kasih telah menonton!